Diastol ada pembagian, jadi ada tiga. Ada yang isofolumetric relaxation, atau namanya yearly diastol atau protodiastol. Ini awal, fase awal daripada diastol. Jadi sesuai namanya, di sini volumenya belum berubah. Yang iso masih sama seperti sebelumnya. Sebelumnya itu pas dia sudah mengejeksikan darah. Kemudian dia tetapnya sudah relaksasi. Jadi di sini atrium diisi oleh darah dari pena. Kemudian ventriclenya mulai relaksasi. Tapi belum diisi darah di ventricle. Masih relaks dia. Masih awal-awal relaksasi. Durasinya itu 0,04 peti. Dan di sini, tadi saya bilang kan, belum terisi darah di ventricle. Karena katup atrium ventriculernya masih ketutup. Katup semilunernya juga masih ketutup. Setelah ejeksi tadi. Jadi di sini, setelah ventriclenya ejeksi atau memumpalkan darah. Jadi di sini, volume ventricle masih belum berubah. Jadi darah masih mengisi di atrium saja. Belum mengisi ke ventricle. Tapi ventriclenya sudah relaksasi. Paham ya konsepnya ya? Jadi isopolumetric ventricular relaxation. Itu adalah ketika ventriclenya relaksasi. Tetapi katup atrium ventricular masih terdekup. Yang terjadi di sini adalah peristiwa masuknya darah dari venak ke atrium. Kemudian, volume kedua adalah ventricle feeling. Untuk ventricle feeling ini, dia ada yang passive feeling. Mengisi sendiri karena perbedaan tekanan. Di sini, ketika darah di atrium itu diisi dari darah-darah vena. Ingat lagi hukum boil kalau saya tidak salah. Volume berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak volume masuk ke dalam atrium, maka tekanan di atrium akan semakin meningkat. Jadi volumenya makin banyak, tekanannya akan semakin meningkat. Jadi di sini, kalau misalnya tekanan di atrium itu... Tadi kan ini katup atrium ventricular yang sebelumnya kan masih tertutup kan? Tapi karena darah di atrium itu mengisi terus, sehingga tekanannya makin meningkat. Ketika tekanan di atrium lebih tekanan di ventricle, maka nanti katup atrium ventricularnya akan terbuka. Ini peristiwa kanan dan kiri sama. Katup atrium ventricularnya akan terbuka. Nah itulah dia yang pasti piling. Jadi dia ngisi sendiri. Ngisi sendiri karena perbedaan tekanan. Dan ini volume yang terisi itu sekitar 80% darah mengisi ke ventricle. Yang fase ketiganya, itu adalah atrial systole. Atrial systole sesuai namanya. Systole kontraksi atrial atrium. Jadi di sini atriumnya berkontraksi. Tadi kan cuma 80% darahnya yang diisi. Maka dengan atrium berkontraksi, yang 20% yang masih ada di atrium itu akan didorong ke ventricle. Maka akhirnya sempurnalah pengisian darah di ventricle. Dan darah yang didapat pada akhir diastole ini, darah yang sampai di ventricle pada akhir diastole ini, ini yang kita sebut sebagai N-diastolic volume. Dengan nilai normal sekitar 135 mili. Sampai sini, paham? Windra, paham? Windra, adit ya? Paham dulu. Paham ya? Oke. Jadi untuk saya ulangin ya, untuk diastole, dia ada isofolometric ventricular relaxation. Jadi di sini ventricle-nya udah relaksasi, tetapi atrium ventricularnya masih nutup, atrium senilunar juga nutup. Yang ada terjadi adalah darah ngisi di atrium. Baru masuk ke fase kedua-duanya. Keduanya dengan darah ngisi di atrium, maka terjadilah peningkatan tekanan di atrium. Ketika tekanan di atrium melebih tekanan di ventricle, maka darah akan berpindah secara pasif ke ventricle sekitar 80%. Itu yang kita sebut sebagai pasif healing. Selanjutnya, nanti atrium yang berkontraksi, atau kita sebut sebagai atrial systole, 20% darah tadi akan dipindahkan ke ventricle, dan darah yang ada di ventricle pada akhir diastole, jadi yang kita sebut sebagai end diastole volume. Kenapa ini kontraksi? nanti cerita selat setelah ini. Selanjutnya masuk ke fase systole. Fase systole ini adalah kontraksi daripada ventricle. Jadi, gitu dia tadi sudah ngisi darah sempurna di ventricle, jadi berakhir tadi fase diastole, maka ventricle akan mulai berkontraksi. Itu yang kita sebut sebagai isofolumetric contraction. Kontraksi mulai, tapi katup semilunar, katup pulmonar dan katup aorta, itu masih tertutup. Jadi, belum ada darah yang keluar dari ventricle. Jadi, katupnya masih tertutup, darahnya belum berkurang. Tetapi di sini dia sudah terjadi peningkatan tension, jadi sudah mulai merendang. tetapi belum terjadi pengendekan serabut kotak jantung. Jadi, di sini tidak ibaratnya kalau orang mau, mau apa sih, mau lari, lagi aba-aba, satu, dua, siap, gitu. Jadi, dia di persiapan. Jadi, di sini yang terjadi adalah peningkatan kekanan, sampai kekanan di ventricle, baik kanan dan kiri, itu melebihi tekanan di arteri pulmonalis ataupun di aorta. Jadi, kalau dia di arteri pulmonalis, kalau tekanannya lebih dari 10 mm air raksa, kalau dia di aorta, itu lebih dari 80 mm air raksa. kenar relaksnya. Tadi kan dia di 10 mm air raksa. Jadi, begitu dia tekanan yang lebih tekanan di arteri pulmonalis maupun di aorta, yaitu nanti di ventricle kiri itu tekanannya sampai 120 mm, kemudian di ventricle kanan dia sampai di 25 mm, maka katup semilunar, katup aorta dan katup pulmonal, itu akan terbuka. Terbukanya katup aorta dan pulmonal, nanti kan akan keluar darah dari ventricle. Nah, itu yang kita sebut sebagai ventricle ejection. Ejection itu meneluarin. Masuklah fase kedua dari systole. Itu darahnya keluar, yaitu ventricle ejection. Jadi, pada ventricle ejection, sudah ada shortening, sudah ada pemendekan daripada serabut otot. Jadi, serabut ototnya sudah mendek, katup semilunarnya kebuka, dan ada darah yang dia keluarkan. Darah yang dia keluarkan, itu yang kita sebut sebagai volume sekuncup bahasa Indonesia-nya, atau bahasa Inggrisnya stroke volume. Jadi, darah yang dikeluarkan pada saat kontraksi, ini pada ventricle ejection bahannya, itu adalah stroke volume. Darah, stroke volume adalah volume darah yang dipompatkan oleh ventricle pada saat berkontraksi. Dengan nilai normal, 70-90 mmL. Lazim dipakai yang 70, kalau baca petext. Tadi yang masuk sos 35, yang keluar 70, berarti ada yang tinggal, kan? Ya kan, Bal? Iqbal? Tadi N-diastolic volume-nya 1,35. Ya, ini Mak tadi Iqbal. Tadi N-diastolic volume-nya 1,35. Yang dikeluarkannya 70. Maka, 1,35 kurang 70 berapa? 65. Jadi, ada yang darah yang tertinggal. Darah yang tertinggal itu kita sebut sebagai N-systolic volume. Yaitu darah yang tetap tinggal di N-systolic volume-nya 1,35. Karena akhir sistol. Paham, Dik? Ain, paham? Ain, heidin, rena? Ya, ngerti, dok. Ya. Oke. Jadi, nanti terkait dengan kemampuan jantung memompalkan tadi, ada istilah ejection fraction. Ejection fraction ini adalah nilai, ya, nilai indeks untuk mengetahui fungsi ventricle jantung. Terkait tadi yang masuk 1,35. Yang dikeluarkan 70 itu normalnya. Berarti berapa persen, ya, darah yang dia keluarkan dari yang masuk. Nah, itulah ejection fraction. Persentase darah yang di-ejectsikan dari darah yang masuk. Jadi, ejection fraction itu normalnya 65 persen. Nah, kalau tadi dia yang ini, ya, atau bisa antara 55 sampai 67 persen. Jadi, kalau klinis, ya, dia untuk menilai fungsi ventricle-nya, dia menilai ejection fraction-nya. Jadi, kalau dia stroke volume 70, dan dia stroke volume 135, nanti ejection fraction-nya sekitar 52. 70 persen 35. Oke. Ini, apa, ini gambar ini, ya, jadi, kalau cerita karditis tersebut, kita banyak cerita-cerita di grafik. Ntar ya, saya tunjukin. Di sini, ini yang axis X ini, ini left ventricle volume, volume ventricle. Volume 65, ini pada N-sistolic volume, ya, darah yang akhir sistole, yang tinggal di ventricle. 1-35, ini adalah N-diastolic volume, volume darah pada akhir gastro. Kemudian, ini left ventricular pressure. Jadi, ini adalah kanannya. 40, 80, 120. Waktu dia memompakan darah, ya, kan, berarti kan selisih 1-35 ke 65. Inilah diastolic volume, ya, 70 mililiter tadi. Dan di sini, tekanannya di 120 puncaknya. Jadi, pelan-pelan, tadi kan, develop pressure dia, yang dari isopulometric ventricle complexion, kan, dia menaikkan tekanannya sampai dia nanti melebihi tekanan di aorta. Ya, sehingga nanti di 120, kemudian nanti sudah keluar darahnya, dia akan turun lagi tekanannya. Paham? Jadi, puncak. Jadi, kalau kamu mengukur tekanan darah itu, mengukur tekanan darah, nensi orang, jadi waktu kamu tensi, oh, tekanan darahnya 120 per 80. Nah, 120-nya itu pas di sini. Pas di puncak. Puncak kontraksi. Oke? 80-nya itu pas dia ngisi di endastolic volume. berhenti denisi di 80. Paham, Dek? Jadi, ini kurva volume, ini kurva tekanan. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia ya. Jadi, cerita kita tanya, kalau kita simpulkan, itu di sini. cerita yang kita simpulkan, yang kita bahas tadi. Jadi, peristiwa mekanik daripada siklus jantung. Jadi, siklus jantung itu adalah antara kontraksi sistol dan relaksasi diastol. Dimulai dari sini. Yaitu, kalau ini dia mulainya dari darah pindah. Jadi, masih pilingkan dari late diastol. Pindah darah dari atrium ke ventricle. Jadi, late diastol itu adalah pada saat apa namanya, ruang-ruang jantungnya itu sedang relaksasi dan ventricle keisi secara pasif. Baik atrium dan ventricle biar lagi relaksasi. Baru di sini, yang atrial sistol ya, jadi atriumnya yang kontraksi dan dia memumpahkan darah tambahan. kalau tadi kan sini volumenya yang berpindah 80%. Kalau yang atrial sistol dia tambahkan 20%. Oke, kemudian di sini nanti apa namanya isofolumic ventricle contraction. Jadi, di sini dia begitu dia selesai ngisi di sini, ngisi darah di sini, di ventricle, ditutupnya ini katup atrial ventricle. Blup, gitu. Jadi, ketika dia nutup, ini kedengeran suara janggung satu. Jadi, waktu dia develop tension, jadi ketika regangan sudah naik, dia akan nutup. Dan di sini ventriclenya lagi siap-siap kontraksi. Jadi, isofolumatic ventricle contraction merupakan fase awal dari keadaan kontraksi daripada ventricle yang mendorong katup atrial ventricle menutup, tapi belum menghasilkan tekanan yang cukup untuk membuka katup semilunar. Jadi, di sini, waktu kapan suara bunyi bentong satu, itu adalah fase sistol. Tepatnya kapan? Pada saat isofolumic ventricle contraction. Tadi yang isofolumic ventricle contraction, dia ventricle ejection. Jadi, dia shortening, makanya arah panah ke dalam. Yang tadi dia masih besar, volumenya diberkurang karena katup semilunar pulmonal dan aortanya terbuka. Jadi, ketika tekanan di ventricle menlebihi, tekanan di arteri pulmonalis dan aorta, maka katup semilunar terbuka dan darah akan diijeksikan, dikeluarkan. Setelah dia menteraksi sempurna, dia akan relaksasi sempurna. Dengan dia relaksasi sempurna, yang tadi katup semilunar terbuka, dia tutup. Tutupnya katup semilunar ini menyambulkan bunyi. itu yang kita sebut suara jantung dua. Yaitu pada saat isofolumen ventricle relaxation, ketika ventricle relaksasi dan tekanan di ventricle turun, sehingga nanti ketika dia turun, darah itu akan mengalir balik ke katup semilunar dan menutup. ketika aliran darah balik ke katup semilunar itu yang menutup katup semilunar dan menimbulkan suara jantung dua. Jadi suara jantung dua adalah pada saat diastol, yaitu pada saat isofolumic ventricle relaxation. Jadi untuk siklus jantung dibagi atas fase diastol, mulai dari ini 5, 1, 3, sama fase sistol 3 dan 4. Paham? ini dia variasi jadi variasi lamanya potensial aksi yang terbentuk dan irama jantung. Jadi kalau dia heart rate 75 kali per menit, heart rate 200 kali per menit, berapa durasi siklus jantungnya? Jadi kalau dia 75 kali per menit, durasi siklus jantungnya yang tadi sisul dan diastol itu 0,8. Jadi satu siklus itu dia 0,8 detik. Tapi kalau misalnya heart rate jantungnya itu 200 kali per menit, maka durasi siklus jantungnya 0,30 detik. Lebih singkat. Jadi sisul lebih singkat. Terus durasi sisulnya cuma 0,27 yang 75 yang 200 0,16. Durasi potensial aksinya ini jadi semakin sering akan semakin berkurang. Itulah kesimpulannya. Baru ada istilah tekanan arteri. Apa itu tekanan arteri? Tekanan arteri. Jadi ketika darah itu didorong ke aorta sewaktu sistol dia bukan hanya menciptakan darah yang mengalir di sepanjang kumuli darah jadi dia bukan cuma membuat darah itu mengalir tetapi dia menciptakan gelombang tekanan jadi adanya gelombang tekanan yang berjalan sepanjang arteri. Jadi selang darah mengalir juga ada gelombang tekanan gelombang tekanan yang menegangkan dinding arteri itu dan kalau kita terabah itu terabah itulah yang disebut dengan ngadi jadi kecepatan gelombang tadi berjalan itu dia lebih tinggi dia bebas dan lebih tinggi dibandingkan blood flow kecepatan daripada aliran darah jadi kalau di aorta di 4 meter per detik di pembuluh darah arteri besar 8 meter per detik di arteri kecil itu 16 meter per detik nah ini ya jadi kekuatan daripada nadi ditentukan oleh jadi kalau kamu tadi kan saya suruh rabel arteri radialisnya kekuatannya itu itu ditentukan oleh tekanan nadi dan dia kalaupun ada hubungan dengan mean pressure dia lebih kecil dia lebih berpengaruh terhadap apa namanya tadi tekanan yang diciptakan oleh sisol waktu dia berjalan di sepanjang pemuda jadi kalau nadinya itu lemah itu akan kita jumpai pada plush and shock kemudian kalau dia kuat itu biasanya karena strukulumnya yang kuat karena kalau strukulum yang kuat berarti sistemnya kuat pada saat olahraga atau pada saat pemberian histamin ada satu kondisi yaitu pada penyakit aorta insuffisiensi jadi aorta insuffisiensi itu katuk aortanya tidak menutup sempurna jadi darahnya waktu ngalir di aorta balik lagi maka nama lainnya rekuritasi balik lagi ke ventricul kiri dan itu akan menciptakan penadap pulse atau jenyutan nama jenyutannya itu disebut sebagai collapsing corrigen atau water hammer pulse dan ini ditandain oleh jadi setiap dia berdenyut sangking denyutannya itu menyebabkan pepalanya teranggu-anggu itu dia water hammer pulse nanti ada hubungannya tadi kan kok ada atrial systole kok bisa atriumnya berkontraksi itu nanti dikulihat selanjutnya tapi kalau dilihat ke sini ini untuk memperlihatkan sedikit jadi ada namanya ini yang di atas ini S-anud ini adalah sel pengantar khusus pacemaker yang ada di jantung jadi dia bisa menghasilkan impuls sendiri begitu dia menghasilkan impuls sendiri impuls akan menyebabkan depolarisasi di otot atrium di sekitarnya dan nanti diteruskannya nanti ada namanya internal pathway ke avenut gitu dia sampai ke avenut depolarisasi kedua atriumnya maka ini akan menyebabkan atriumnya berkontraksi ketika dia depolarisasi kedua atriumnya itu menciptakan gelombang pas awal dia naik depreksi ke atas dia depolarisasi semuanya gelombang waktu dia kontraksi garis isoelektrik terus dari gelombang dari dari avenut impuls diteruskan melalui apa namanya bundle of his berkas kanan berkas kiri defleksi ke bawah ini gelombang q kemudian nanti diteruskan ke sel-sel perukin j yang berduk r sampai nanti ke otot-otot ventricle s baru nanti kontraksi garis isoelektik qrs baru nanti t depolarisasi dari ventricle kemudian ventriclenya relaksasi garis dihubungannya ke peristiwa listrik dan selain tadi dihubungkan ke peristiwa listrik ini kan tadi peristiwa-peristiwa mekaniknya kan tadi kan ada hubungannya dengan perubahan volume ini gambaran ventricle kiri ada volume yang meningkat berkurang kemudian dihubungkan dengan apa lagi suara jantung kemudian dihubungkan lagi dengan perubahan pada tekanan di aorta dan di atrium jadi kuliah yang satu slide ini kalau kamu ngerti ini selesai dia yang satu harian ini kemudian ada namanya ini kan berhubung masih sepertinya mau hujan ini saya lagi di kampus ini saya lagi di kampus dengan sepertinya Terima kasih.